Intro Intro Hello folks, welcome to my room tour Gak gak bercanda, hello teman-teman Selamat datang dan kali ini Video yang kalian tunggu-tunggu banget Yaitu my room tour Yeayy Intro 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 Pasti kalian udah banyak yang liat sih Mungkin di story aku atau di G aku Jadi emang kamar itu beda banget Dari yang dulu, dulu kan aku sempet bikin 3 tahun 4 tahun yang lalu Warna pink Dan itu banyak banget yang nonton Sampai 4 juta orang Dan ini juga akhirnya banyak banget yang mau Setelah aku pindah Alhamdulillah baby udah bisa beli rumah sendiri Terus langsung aja Terus langsung aja kita masuk Let's go Tentu 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 Tas tasnya lumayan banyak Tas tasnya lumayan banyak Tentu 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 Tubuh Tentu 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 album K-pop jadi jujur nih di dalamnya banyak banget mungkin bisa dilihat nih aku agak mengeluarkan sedikit kayak banyak banget ini ada EXO, Coco Bob, and stuff, Blackpink, ada banyak banget ya pokoknya oke dan pastinya Blackpink flash oke terus sini ada kamera-kamera rata-rata analog sih sama ada kayak Polaroid gitu aku suka pake terutama aku suka banget pake si Olympus ini buat kalian yang nge-follow sekian kawan aku Yung Divis aku foto-fotonya pake kamera ini dan Nikon bagus banget terus kacamata kok sih kacamata dikit banget sih yang lainnya masih dikotak ini Jennie, Gentle, monster terus udah dibawah-bawah itu kayak isi Polaroid dan banyak hampers-hampers terus gitu terus di sini tuh aku sebenernya agak nggak mau ngasih lihat dikit aja yuk kita lihat atasnya aja karena agak berantakan ini aja di atasnya tuh masih ada sisa tas yang lumayan jarang aku pakai jadi aku taruhnya di sini di atas sebelah sini terus ya ini baju biasa nggak bisa terlalu dikasih lihat karena berantakan cuma ya gitu baju-baju dilipet terus next kita habisin sebelah sini dulu deh sebelah sini ini yang lumayan rapi jadi aku bangga dikitnya sih lihat ya tadaaa ini baju-baju ya segala macem banyak banget karena aku juga sebenernya masih di kamar ini sama Caca karena kan aku fun fact akan pindah juga keluar bakal kulihat di luar jadi kata mamah yaudahlah berdua-dua aja sama Caca gitu tidurnya karena kita juga udah klop banget jadi ini bajunya kita campur terus paling disini aku sukanya detail kecilnya tuh ini sih aku ngasih lihat yang sebelah aja jadi ini tempat aksesoris gitu aksesoris disini juga tempat aksesoris ini tapi jujur masih agak berantakan cuma karena kalian pengen banget lihat rumpur aku jadi yaudah aku kasih seadanya dulu ini masih mungkin 90% kali ya jadi kamarnya gitu terus dibawah sini ada beberapa beberapa laci itu ya baju-baju lain dilipet disitu baju kayak baju renang terus baju olahraga disitu oke ini dia sih menurut aku poin kamar ini tuh lebih disini sih kayak apa ya aku suka banget sih emang disini dan papa aku juga bikin kayak ada lampu gitu jadi bagus oke let's see pertama jadi disini diatasnya ya tas-tas semua yang gelap-gelap yang black-black terus disini tuh khusus yang agak dress-dress panjang gitu aku gantung terus dibawahnya ini menarik juga tidak jadi ini sepatu-sepatu aku kan nah bisa ditarik gini jadi kalau misal mau ambil yang belakangnya ada ini lumayan sih sebenernya masih banyak sepatunya tapi gak ditaruh disini ini yang bagus-bagusnya jadi panjang terus ini sih paling my everyday cinta banget oke ini menurut aku menarik didesain sendiri sama papa aku padahal aku gak minta jujur terus next sama sebenernya cuma ini lebih colorful dan apa ya dan baju-baju pendek gitu sih kayak cardigan tuh warna-warni banget terus terajut-terajut ya gitu terus bawahnya juga sama bisa ditarik bisa ditarik tadah tapi ini semua kayak boots-boots gitu boots-boots aku yang lumayan sering dipakai terus ini juga heels-heels ada sepatu pergi juga terus ada ini aku baru banget dikasih sama Disney lucu banget deh kayak Disney Princess X Ita Hurl jadi kayak X local brand Indonesia bagus banget oke terus udah sebenernya dan di atas sana ada tasnya Kai X Gucci aku taruh di tengah-tengah karena emang aku paling cinta banget sama yang itu susah banget soalnya waktu itu dapetinnya aku sampe nitip sama temen aku yang di Korea untuk dapetin itu so kayak gitu by the way guys sebelum kita lanjut aku mau ngasih tau kenapa tuh lama banget sih aku bikin serum tour ini karena sebenernya pas aku pindah banget kesini kan udah 2-3 bulan yang lalu mungkin udah pada sering lihat nah aku tuh baru pindah itu 70% baru jadi jadi kayak furniture nya semuanya itu aku almost everything aku custom jadi dibikin gitu loh bukan yang kayak aku beli langsung ke tempatnya jadi lama banget kayak ada yang sebulan jadi ada yang dua bulan jadi ada tiga bulan jadi makanya sekarang tuh udah 90% lah masih banyak yang sebenernya aku pengen beli-beli tapi aku bakal tunjukin aja ke kalian karena hampir semua udah dateng oke kita kesini jadi disini juga aku suka banget sama kacanya ini kacanya yang aku pengen banget aku juga ambil semua inspirasinya dari pinterest aku suka banget main pinterest dan disitu aku lihat ada ini nih kaca ini yang lumayan banyak sih yang pakai sebenernya di luar terus aku ngerasa kayak bisa gak ya aku gak pernah lihat sih ada dijual terus akhirnya aku bilang mama my design interior terus dia cariin akhirnya di custom aku tunjukin fotonya dibikin kayak gini dan bagus jadinya kayak konsepnya parisian chick gitu jadi my room tuh sebenernya parisian chick vibes gitu menurut aku karena aku suka paris banget terus disini ya ada pertama kali tuh aku dapet yang 100.000 subscribers dari youtube terus abis itu ada ya ini ada kayak ini masih agak ngasal sih sebenernya cuma kayak aku ada foto dikasih sama disney terus ada ya aksesoris-aksesoris gitu aku juga suka ini mama nyari aku gak tau dimana cuma aku suka banget aja terus kita next lanjut kesini ini ini aku request sih ini custom lagi aku request sama mama karena aku suka aja liatnya sebenernya nanti mau ditaruh kayak buku-buku yang bagus gitu chanel book and stuff aku liat di pinterest bagus banget cuma belum sempet dibeli jadi it's okay lah masih kosong-kosong dikit terus wait bentar ini kenapa ada ini ya Allah oke oke jadi ini tv-nya ya biasa terus ada kayak jamnya sebenernya ini aku agak kaget sih karena tiba-tiba dipasang gitu sama mama mama tiba-tiba masangnya tapi aku liatnya kayak vintage-vintage gitu jadi ya udah gak apa-apa meja riasnya aku suka banget karena konsepnya sama-sama aku mau samain sama kacanya sama tempat tidurnya meja riasnya tuh apa ya sama juga kayak tadi Parisian chic gitu terus ini sebenernya masih agak ngasal ngaruhnya cuma ini lipstick-lipstick aku terus ya alat-alat makeup hampir semuanya di sini terus dia juga ininya sih aku suka banget oops aku suka banget tempat duduknya kursinya tuh kayak berasa apa ya berasa princess banget gitu jadi walaupun udah gede tetep harus ada rasa-rasa princessnya gitu sepertinya kita sebelum keluar kita kesini dulu kali ya kita balik kesini jadi tadi kan sebelah sana yang seratus ribu ini yang satu juta subscribers thank you everyone aku dapet dari YouTube terus ini ada boneka aku suka banget aku suka teddy bear jadi ada dua teddy bear yang cerita ini cowok nih ceweknya gitu terus ini Barbie Barbie ini sih yang sebenernya agak temen-temen aku juga pada bilang kayak kok gue masih dipasang sih gitu mereka malah takut gitu karena emang ini apa ya punya memori soalnya aku pas bayi nggak bayi kecil aku mainnya tuh main sama Barbie dan ini tuh Barbie disimpen sama papa aku dari aku kecil sampai sekarang masih ada tadinya di Aceh kan tapi dibawa kesini terus aku ngerasa kayak keinget masa kecil aja jadi akhirnya aku pasang disini sebelum nanti mau dipasang yang lain mungkin ya tapi ada beberapa yang kayak nggak ada bajunya tidak aku udah lama banget soalnya nggak nggak mainin terus udah nggak tahu juga di mana sisirnya jadi agak berantakan sebenernya cuma pengen tetep stay aja gitu oke sebelum ke tempat tidur kita kalian lihat dikit tapi kita lanjut ke sini dulu aja jadi tempat tidur kita taruh di terakhir oke jadi ini adalah tempat ternyaman aku karena kan aku juga kuliah jadi aku biasanya kuliah disini gitu online kan terus ya ini ada lukisan disini terus ada another teddy bear I just can't help it teddy bear tuh kayak aku suka banget aja terus ada speaker terus ini juga ada pensel-pensel ya biasa nah tapi memang aku agak ini tuh kayak aneh sendiri kan pink jadi sebenernya ini tuh mau diganti ke warna baby blue biar sama sama vibesnya tapi belum sempet aku sedih banget ini dibeli sebelum kamarnya ada sebenernya jadi pas liat tuh kayak lucu banget tapi aku lupa aku kan pengen kamarnya tuh konsepnya baby blue karena aku suka banget warna baby blue terus yaudah aku kirain yaudah deh save satu yang pink gitu karena emang sebenernya aku juga suka pink kan kayak kamar blue cuman lucunya tuh ini bantalnya bisa pas gitu nih black pink rasaan mebleng aku cinta banget terus ini ada sedikit kayak apa apa rak buku yang aku sering baca ada satu sih yang aku lagi baca mana ya ini lucu gak sih aku lagi baca baru setengah sih cuman kayak seru terus nah ini aku gak mau buka dalemnya cuma soalnya masih berantakan banget cuma ini tuh aku suka banget bentukannya tuh aku pengen meja meja belajar tapi yang tetep classy gitu loh jadi aku minta sama mama untuk di custom dan akhirnya jadinya aku seneng banget witt aku mau lihat isinya apa ya kalian bisa lihat sendiri lah dikit-dikit ini kayak isinya buku-buku caca terus hal-hal yang seharusnya tidak dilihat terus ada makanan juga di dalam situ snack snack ya udah jadi kalau kita bahas langsung ke tempat tidurnya ini pertama di sebelahnya tuh aku custom juga nih bisa kalian lihat baby blue banget kan terus vibesnya kayak vintage vintage classy gitu terus ini juga ada lampu ini baru banget jujur dibeli sama mama terus ini foto aku pas kecil foto aku pas kecil lucu aja gitu menurut aku papa dulu belinya jadi kayak aku tetep taruh di sini karena aku masih bingung nih untuk naruh foto tuh dimana dan aku belum sempet print juga karena aku pengen tetep taruh foto di kamar cuma belum ada jadi ini yang lucu yang nyambung sama kamarnya jadi aku taruh ini terus aku suka banget ini tiba-tiba kita lagi nyari-nyari baju gitu eh nemu malah ini seingin takutnya ini Zara deh Zara home gitu lucu banget buat taruh aksesoris gitu ini sih dalamnya aku taruh apa buat apa sih strap mask gitu buat masker oh terus ini ada dua laci buat isi apapun barang-barang dan ini dia tempat tidurku yang paling bikin salvok teman-teman di luar sana ya seperti kalian bisa lihat ini baby blue dan aku cinta banget sama baby blue aku baru tahu aku memutuskan untuk kamarnya warna baby blue dan vibes nya Parisian gitu jadi konsepnya begini sih begini terus aku suka juga warna putih karena menurut aku putihnya cocok sama semuanya ya udah akhirnya biar lebih apa ya aku juga sekarang kan udah lebih dewasa bisa dibilang gitu jadi sukanya pengennya yang kayak warna putih clean terus campur kayak agak gold-gold gitu udah deh terus ininya ada bench nya buat santai-santai sambil nonton dan ya terus aku kayak sempet ngeliat seinget aku di informa deh kayak random aja gitu nemu ini terus lucu cocok sama warnanya gitu terus terakhir ini sih ini enak banget ini beneran senak itu mamahku yang dapet jadi ini sebenernya tadinya nggak ada terus kayak tiba-tiba dibeli sama mama random nih pas nyampe aku juga jatuh cinta kayak enak banget ternyaman jadi tiduran disini juga enak pas pertama kali nyampe aku sama caca langsung tiduran disini aneh banget emang ada tempat tidur segede itu tapi mau tiduran disini buat ngecek gitu jadi biasanya mau ada temen-temen dateng jadi bisa duduk-duduk disini kan nggak enak juga kalau duduknya ada tempat tidur gitu dan sebelahnya juga sama tapi beda dikit sih beda dikit yang sebelah sini tuh ada ini aku suka banget another baby blue aku nemu seneng banget aku nemu ini terus mamah aku nggak tahu cari dimana dia dapet ini buat taruh cincin-cincin juga tapi belum ada terus ini juga buat taruh aksesoris ini bisa gantung kalung sebenernya tapi aku belum sempet gantung ada ini juga satu paket jadi ini ada cincin-cincin aku isinya dan ini sebenernya dari barbie gitu cuma kayak aku pengen aja taruh sini sama ini ada candle buat supaya wangi enak banget wanginya malem-malem dihidupin gitu deh terus ada dua lagi dan kita ke toiletnya aku juga suka banget sama toiletnya kom kom tadaaa aduh tada tadaaa jadi nyampe langsung ngeliat betap gede banget jadi warnanya juga tetep sama sama yang di luar putih tapi ada gold-gold coklat-coklat gitu dan ini betapnya yang aku suka banget sih emang terus juga ininya gold gold tapi kayak nggak terlalu terang juga nggak kuning itu jadi aku suka terus apa ya sebenernya simple banget sih terus di sini bisa dilihat dan di sini bisa dilihat ada jadi ini bisa dimatiin terus bisa dihidupin gitu terus ada kayak sedikit bunga-bunga dan ini sih ini agak ramai banget sebenernya isinya bisa dibuka itu kayak isinya skincare aku semua banyak banget sama caca juga soalnya gitu terus ini skincare yang sering dipakai di sini biar gampang ambilnya terus lagi-lagi ini sama tetep aku suka model yang kayak gini yang kayak vintage-vintage gitu terus ini juga aku sengaja beli biar kayak rapi gitu kelihatannya jadi diisiin aja misal ada shampoo apa terus sabun apa gitu terus ini sih jadi ini tuh ya buat naro baju kotor cuma lucu banget aja menurut aku bisa kayak di sejalan-jalan gitu dianya sejalan-jalan gitu terus warnanya juga lucu cocok sini buat taro buat taro anduk dan ini tuh lucu deh jadi misalnya mau mau kayak berendam dibetak bisa sambil tiduran kan ini gak enak ya kalau misalnya kita tiduran jadi dibelininnya sama mama supaya bisa tiduran nyaman gitu anyway cepet ahhh oke terus ini juga dibikin ini papa aku semua yang bikin aku request minta tempat yang kayak gini buat naro-naro shampoo sabun gitu dan kita puter kesana dan di sebelah sini tuh aku ada taro kayak apa ya ini aja sih buat taro-taro dan menurut aku lucu aja gitu biar gak kosong-kosong banget eh jatoh dia ini menurut aku tuh lucu banget kayak estetically pleasing gitu pleasing terus abis itu ini ada sabun dan ini sebenernya nanti mau ditaro kayak kaca lagi sih biar bisa taro-tarolo tapi belum sempet jadi sudah lah terus ini ini ya shower udah shower tetep warnanya tetep satu konsep and yep terus ini klosetnya dan disini klosetnya terus udah sih terus ada tisu very simple tapi tetep nyaman tapi tetep bagus menurut aku yang paling penting adalah nyaman jadi this is perfect for me oke mari kita keluar oh aku mau kasih tau ininya juga nih ini chandeliernya aku suka banget aku emang request sama mama pengen chandelier tetep ada di kamar aku karena di luar kan ada tapi bagus banget soalnya pas di luar aku kayak mau juga di kamar gitu aku liat soalnya kayak apartemen di Paris gitu-gitu tuh chandeliernya kayak gini-gini terus bagus udah nah akhirnya the last one oh wait aku mau ngasih liat kalian gordennya jadi gordennya tuh menarik juga bisa digini-gini nih jadi nggak kayak biasanya jadi bisa di gitu bisa ditutup terus ya gordennya juga warnanya tetep sama kayak gituin tapi kita mau keluar so kita buka aja nah ini poin yang paling menurut aku sangat bagus and tadaaa swimming poolnya jadi keluar-keluar bisa langsung nyebur shoo gitu karena aku juga dari kecil tuh suka banget berenang dulu kita pernah punya waterboom gitu di Aceh dan rumah sekecil aku tuh selalu berenang dari pagi sampai sore jadi pengen banget rumahnya yang ada paling berenang ya so tadaaa dia nyaman banget seperti itulah yah gitu aja sih dan udah udah selesai selesai kalian udah gak kepo lagi kan kamarnya seperti apa nanti bakal aku banyak masih mau taro lagi di dalam sini aksesoris-aksesorisnya ya semoga kalian suka untuk house tournya kita lihat nanti tapi sekarang masih rahasia dulu thank you for watching dadah selamat menikmati